Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Tika Ferry dari kelas 10 Multimedia 2 Manusia merupakan makhluk yang sangat kreatif Akan tetapi manusia juga merupakan makhluk sosial Manusia merupakan manusia yang lain untuk bisa bertahan hidup Dari awal kemunculannya, manusia sudah memulai banyak sekali kemajuan Mulai dari zaman batu hingga zaman modern Di dalam masa perubahan yang sangat signifikan tersebut Ada satu jenis kompon yang paling penting Yang mendukung semua hal itu dapat terjadi Apa itu? Kebudayaan Istilah kebudayaan dalam bahasa Indonesia Berasal dari bahasa sansekretar Yaitu budaya Yang merupakan tentu jamak dari kata budi Kata budi berarti budi Dan agar Kami berarti mengartikan kebudayaan Sebagai khas kegiatan dan kegiatan Dan kegiatan berarti manusia Seperti kebudayaan Kesenian Dan agar istiaga Banyak sekali yang menaksirkan makna Dari kebudayaan sendiri Karena kebudayaan indiki makna yang luas Yang mungkin tidak dapat terjama oleh kepikiran manusia Salah satu yang mendeskripsikan definisi dari budaya Adalah Puncara lingkar Menurut beliau Kata budaya berasal dari kata kolek Kemudian kultu Yang diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia Untuk mengolah dan mengubah alam Kebudayaan sendiri Memiliki banyak wujud yang dapat kita lihat Dengan mata kita Pencara lingkar Dalam membagi Wujud-wujud kebudayaan disebut Menjadi Tiga wujud Yang pertama Adalah Wujud kebudayaan Sebagai sistem ide Yang kedua Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas Dan yang ketiga Wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas Wujud kebudayaan sebagai sistem ide Adalah salah satu dari kata hukus kebudayaan Yang bersifat sangat abstrak Diletapkan di gambar Atau di foto Dan terdapat dalam alam pikiran individu Pemanggungan kebudayaan disebut Wujud kebudayaan disebut Adalah sebagai sistem ide Hanya bisa dikasakan Dalam kehidupan sehari-hari Yang wujud dalam bentuk norma Ada istiadat agama dan hukum Serta hendam-hendam Tiga wujud kebudayaan Tiga wujud kebudayaan Tiga wujud kebudayaan sebagai sistem aktivitas Wujud kebudayaan ini merupakan sebuah aktivitas Tiga wujud kebudayaan ini merupakan sebuah aktivitas Tiga wujud kebudayaan ini merupakan sebuah aktivitas Tiga wujud kebudayaan itu merupakan kebudayaan itu merupakan kebudayaan yang paling penting untuk membangun suatu masyarakat yang lebih maju adalah sistem pengetahuan Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan terwujud di dalam ide manusia Sistem pengetahuan sangat luas pertesannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya sehari-hari Contoh dari sistem pengetahuan yang paling berkembang di lingkungan masyarakat tradisional kita adalah sistem kalender pertanian tradisional yang dikenal sebagai sistem peranata mangsa yang sejak dahulu digunakan oleh nenek moyang kita untuk menjalankan aktivitas pertanian Sistem ini sudah berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu Dan sistem ini digunakan untuk menentukan kaitan antara tingkat curah hujan dengan kemarau Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa untuk men-subscribe pada channel Akhirnya dapat mendapatkan video terbaru dari kamu Jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan Dan jangan lupa untuk menanggai masker Menjaga jarak penuh dari kegungan ketika berada di luar rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!